Intro Berapa bang? Biasa 5 ribu Kalau uangnya 50 ribuan, ada kembaliannya gak? Ada Eh salah bang Bukan 50 ribu, tapi 100 ribu Pasti abang gak ada kembaliannya kan? Kalau begitu belum ada Yaudah salah sendiri Nari gak bawa uang kembalian Kalau gitu gratis aja ya Enak aja loh Enak Waduh dompet lu kosong ya? Itu hal itu gue ya? Jangan nari loh Kalau sakitnya pake dompet, gak sakit bang Percuma Oh, kurang aja nih Samit aja dong pake bajai hispen Gak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tentak! Lu tuh keterlaluan nih! Jangan ngejatuhin gue di depan emak dong! Lagian duduk luraibu mana cukup! Eh kabel antenanya aja berapa meter? Belum obat anti rayap nih! Bisa cukup! Kabel antena aneh udah punya! Terus obat anti rayapnya? Paman aneh udah punya! Tinggal aneh minta! Nah terus duitnya? Ya di punya aneh! Tapi Lin, mendingan juga benjol daripada jerawatan muka ke si Mila dong! Gawat nih! Mesti ditutupin nih po! Gini! Gini! Gini po! Mila ditutupin pake make up! Ntar malem soalnya Mila mau ikutan lomba ratu kampus! Oh iya iya iya! Makanya ntar malem po oneng mama ikut ya! Ah! Enggak ah! Gue malu Mil! Kamu ikutan gituan! Lagian gue kan bukan anak kampus! Ape lagi mama! Maksud Mila po oneng mama itu ikut ngedanamin Mila! Sekalian nanti bang juri nganterin Mila ya! Oh! Kirain gue gue selalu ikutan lomba! Emang po ini bisa catwalk? Yah Mil! Catwalknya aja dia gak tau apaan! Asli! Jangan ngepelein gue! Gue pernah kursus bahasa Inggris tau! Catwalk apaan? Cat itu kucing kan? Bener! Walk? Walk jalan ya? Iya! Kan? Jadi catwalk itu artinya kucing jalan! Kayak gini nih! Gini dulu cek! Gini dulu! Gini sini! Aduh! Cuk! Katanya lo mau bayar utang malah nambah utang! Bukan salah saya po! Tuh si onta! Dia yang merebut borongan saya! Gue gak mau tau! Lu mesti ganti! Nih sekalian lu sapuin nih! Nih lu sapuin dong! Entah yang suruh, entah yang sapu dong, Cep! Enak, kak, Cep! Hah? Tentara itu bikin, Cep! Eh! Cep! Eh! Aduh, aduh! Aduh, aduh, aduh! Ada beling! Ada beling! Aduh, aduh! Ah! Mila gak bisa ikut kontes Kenapa Mila yang masih jadi juri pengganti Emang gak ada yang lain Ya padahal Mila udah siap nih Yaudah deh Yaudah Kenapa Mila? Mila masih jadi juri pengganti Bingung-bingung ama sih lo Nih, lo jadi juri juga Lo jadi peserta juga Malah enak Lo bisa menangin diri lo sendiri Mela peraturannya Kalau udah jadi juri gak bisa jadi peserta Mila gak bisa ikut kontes Kecuali ketemu pengganti juri Kalau gitu Sarat-saratnya buat jadi juri apa? Harus ngerti fashion Kecantikan Udah gitu kepribadian, Mak Assalamualaikum Assalam Mil, gimana kalau ntar malem Bang ucup aja yang nganterin Gak mungkin Gimana ya, Bang? Udah mendingan belum? Iya, Neng, tapi kayaknya masih berdarah nih Lo ganti dong perbarannya sama yang baru Bentar ya Lo yang bener aja, Neng Sejak kapan kaki gue dateng bulan? Apa gitu, Wan? Dari tadi Jadi, yang bisa jadi juri itu Yang penting kepribadiannya Oh iya, yang orangnya jujur Punya integritas Terus gak bisa ditogokan, Mak? Bukan Kepribadian itu Orang yang bisa lu kendaliin Buat apa, Mak? Lu sama oonnya lu sama anak gue lu Biar lu bisa menang Neng Ada apaan, Mak? Eh, lu bisa gak jadi juri? Bisa, bisa, Mak Maksud gue, lu mau gak gantiin juri? Orang yang jadi pengganti juri Terus yang jadi pengganti oonnya siapa? Belum gak bisa harapin deh Suaranya tadi kurang gede, ya? Gini kali ini Bikinin kopi deh Kan gak ada kue Buruan, bikinin gue kopi Iya, iya, Bang Tunggu kan, Mak Biar Mila gak pinter Tapi Mila gak se-o-on itu Tunggu kan, Mak Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da'wah motivasi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Serta kisah para nabi Dalam membentuk dan mengembangkan ahlak yang tangguh dalam dunia berbisnis islami Keyakinan kepada Allah mentenagai jualan Anda Kita berharap dengan hadirnya program Semangat Langit Bisa menjadi trigger solusi Ambil hikmah dari beragam cerita keberhasilan Ustadz Randy Saputra Di channel Khasana Bernyanyi Menari Belajar dan bermain Bandi dengar suara Tiriak-tiriak Saksikan Happy Holy Kids Di channel Dunia Anak Dengar suara Dengar suara Dengar suara Terima kasih. Ke call center kami di 15.060. Tambah dekodernya sekarang juga. Dan selamat menikmati tayangan Transvision. Aktris sentik ini berbagi kisah tentang kehidupan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Selang tiga hari lagi, masih saya datang ke panti. Dia langsung, dia kepengen aku jadi istrinya. Supaya kamu menjalankan kuliah, untuk menjalankan tesis, kamu juga punya pekerjaan. Tujuh profesi di luar sekolah. Mari ikut uji wawasan dan ingatan kalian di sini. Tokoh animasi Doraemon. Bang. Betul. Di mana lagi kalau bukan di ranking 1. Di channel Showcase. Bang. Bang. Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ada apa, Mak? Sisir Beli lepas gak ya? Ini Mak, sisirnya Mak, kabel antenanya sama obat anti rayapnya udah adih Bagus deh Gimana? Ya bentar bang Hidr 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kopi. K-O-P-I. Kopi. Bukan saling antirayat. Bukan cerita hantu. Ngerti? Iya, Bang. Jadi, hantu-hantu nggak ada kan? Nggak ada ya? Bang, kopinya udah diminum belum? Ngacau lo. Gimana gue mau minum? Nyampe juga belum? On. Terima kasih. 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 Mbak, untuk ngapain, Bas? Saya mau poesnya dulu, paksa. Kita baru mulai, Bas. Untuk babak berikutnya, kami persilahkan perwakilan dari para dewan juri untuk mempertanyakan kemampuan para peserta mengenai pengetahuan umum. Halo, saya mau nanya sama yang nomor dua. Kamu kan dari sekolahan ekonomi. Saya mau nanya, apakah dampak terburuk apabila BBM dinaikan? Bagi saya adalah dampaknya saya kurang pede, Pak. Kok bisa gitu? Iya dong, kalau BBM naik, pasti ongkos juga naik. Maksudnya transportasi gitu? Oh, bukan. Saya ongkos nyalan sama beli alat-alat kosmetik. contohnya, riba, ikstik, erjendo, blast on, pensil alis, dan lain sebagainya. Oh, ya, makasih. Makasih, ya. Untuk menghindari KKN, penilaian akan dilakukan secara langsung dalam setiap babak dengan cara transparan. Kepada para dewan juri, kami persilahkan untuk memberikan nilai. Untuk babak berikutnya, para peserta diwajibkan menunjukkan bakatnya masing-masing. Baiklah, kita mulai dengan peserta nomor 13. Ya, bisa nyanyi? Enggak, Pak. Kalau acting? Enggak. Tapi, aku punya kealian khusus, Pak. Waduh, boleh ditunjukkan? Kukuril! petok, 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 petok. Ya, bagus, bagus. Baiklah, para hadiri, sambil menunggu perhitungan dari juri, kita istilah dulu 10 menit. Kita ada sedikit masalah. Ada apa, Pak? Ini gara-gara ada salah satu dewan juri yang selalu memberikan nilai 10 ke semua peserta. Jadi, kita sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Jadi, bagaimana, Pak? Ya, terpaksa kita nambah satu babak lagi. Untuk para kontestan yang nilainya sama. Cabut aja, ya. Pak, kok agak ke depan sih, Pak? Kak, kalah, Pak. Kalah? Yee, bagaimana sih, si Ucuk? Kenapa jadi orang lain yang dipenangin? Tau. Mas Loreng, silahkan baca pertanyaannya. Angkat tangan siapa yang wanita setia? Angkat tangan lagi, kalau kalian bisa menerima laki-laki apa adanya? Ini pertanyaan yang paling menentukan. Siapa diantara kalian yang belum punya cowok? selamat menikmati. selamat menikmati. Rada sampe besok Rada nyantain sih bang bikin kopi pake bawa cobek segala Jadinya kan begini bang Kaki kanan kena bling, kaki kiri kena cobek Mendingan lo diem deh Ntar kaki gue nih yang kena pala lo Gue cuma mau nolongin bang Masa pake dimarahin sih Coba kalo emang ga nyuruh aneh Nari kabelantina Siapa yang mau nolongin abang? Ya udah GG, makasih Id Lu mau nolongin gue lagi ga? Apa ya? Bikinin gue kopi deh Tolong Id Id? Kopinya mana Id? 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 Yah, ini anak Bikin kopi di Jordan Dandam Id? 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.